Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial Bagaimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Terutama bagi rekan-rekan guru yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi guru P3K tahap 1 Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan pemberkasan usulan ini P3K Sehingga teman-teman semuanya dapat segera diangkat menjadi ASN P3K 2021 Lalu bagi rekan-rekan guru honorer yang belum dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dan diberikan kelulusan nantinya di tahap 2 Amin amin ya robbal alamin Baiklah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial Kita akan membahas sebuah informasi baru Tentang terkait daftar riwayat hidup yang belum dapat diisi oleh calon P3K guru Yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1 Sebagai awal untuk melaksanakan pemberkasan usulan ini P3K Nah ini ada penjelasan dari BKN Nah kira-kira apa penjelasan dari BKN ya Tentunya akan kita sampaikan secara rinci dan detail di channel Kang Ipul Oficial pada kesempatan kali ini Namun sebelum lanjut kepada pembahasan informasi kali ini Silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share Sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan Terkhusus informasi-informasi penting dan terbaru terkait P3K guru dan non-guru Sehingga teman-teman semuanya yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi tentang P3K yang terbaru Baiklah teman-teman semuanya Langsung saja dalam menyampaikan informasi kali ini saya kutip dari jpnn.com dengan judul Calon P3K guru belum bisa mengisi daftar riwayat hidup BKN bilang begini Jpnn.com Jakarta pengisian daftar riwayat hidup DRH untuk P3K guru hingga saat ini belum bisa dilakukan Padahal badan pegawai negara BKN sudah menerbitkan buku petunjuk teknis pengisian DRH CASN 2021 Pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Hariawi Bisana mengatakan juknis itu berisi cara pengisian DRH Sebagai salah satu syarat untuk penetapan P3K guru maupun non-guru Masing-masing peserta yang lulus P3K 2021 harus meng-input sendiri DRH melalui sistem modul DRH di aplikasi SSCASN DRH-nya bisa dilihat di masing-masing akun SSCASN Cara mengisinya ikuti sesuai juknis DRH CASN 2021 Kata Bima kepada jpnn.com Senin 22.11 Deputi Bidang Sistem Informasi Kebegawaian BKN Suhermen yang dihubungi terpisah menjelaskan DRH merupakan perseratan awal data penerbitan ni P3K Menurutnya DRH itu harus di-input masing-masing calon P3K yang telah lulus Pegi inputan DRH ini baru dimulai oleh P3K non-guru Sementara kata dia untuk P3K guru masih menunggu pengolahan data Sebab beberapa data masih ada yang bermasalah Dia menyebutkan PKN telah menerima surat dari Dirjen GTK Kemendik Budistek Iwan Saril pada Rabu 17 November terkait Dapodik yang guru swasta Tetapi bisa ikut seleksi tahap 1 Berdasarkan Permen Pan-RB 28 Tahun 2021 Guru swasta bisa ikut tes P3K tahap 2 dan 3 Namun entah kenapa didapodik guru swasta ini terdaftar sebagai guru honorer di sekolah negeri Sehingga mereka bisa ikut seleksi tahap 1 Ini yang masih dibereskan karena terlalu beresiko bila sistem DRH dibuka Sementara datanya masih ada yang bermasalah Dia menambahkan jika sistem DRH dibuka untuk P3K guru Sekarang maka akan potensi bermasalah bagi guru-guru honorer swasta yang lulus di seleksi tahap 1 Sebab para guru swasta ini seharusnya tidak berhak untuk lulus tes P3K tahap 1 Jadi mohon dimaklumi Pungkas Deputi Suharmen ECJPNN Baiklah teman-teman semuanya Ada pun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi yang saya sampaikan pada kali ini Yaitu terkait tentang DRH atau daftar riwayat hidup Yang harus diisi oleh peserta calon ASN P3K yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahap 1 Tentunya bisa diisi melalui akun SSC ASN masing-masing Nah akan tetapi sampai sekarang belum bisa diisi Nah baru-baru ini BKN sudah mengeluarkan buku petunjuk teknis pengisian DRH Dan tentunya pengisian DRH ini adalah sebagai awal untuk pemberkasan di P3K Nah mudah-mudahan dengan adanya penerbitan buku petunjuk teknis pengisian ini Tentunya akan memberikan kabar bahwasannya Tanda-tanda pengisian DRH untuk pemberkasan ini P3K guru sudah mendekati waktunya Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Deputi Suharmen Yang menjadi permasalahan bagi P3K guru yaitu Tentang adanya atau terjaringnya guru swasta yang masuk pada seleksi tahap 1 Tentunya apabila tidak dibereskan terdahulu Maka guru swasta yang seharusnya mengikuti tahap 2 dan tahap 3 Apabila lulus di tahap 1 tentunya ini akan menjadi masalah Nah ini yang akan harus dibereskan dahulu Seandainya sudah beres baru dilanjutkan dengan pemberkasan P3K guru Akan tetapi sekarang sudah dimulai P3K non guru sudah melaksanakan pemberkasan Mari kita berdoa bersama-sama Mudah-mudahan Panitia Panselnas Diberikan kesehatan, kelancaran untuk melaksanakan tugasnya Sehingga hak teman-teman bisa berjalan dengan baik Dan segera diangkat menjadi ASN P3K 2021 Baiklah teman-teman semuanya Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Terus dukung channel Kang Evil Official Dan subscribe, komen, like, dan share Sehingga channel ini dapat memberikan informasi edukatif terkini Terkait P3K guru dan non guru Sehingga teman-teman yang mengikuti video dan channel ini Tidak ketinggalan informasi khusus tentang P3K 2021 Baiklah teman-teman semuanya Akhirnya saya urur diri Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum Wr. Wb